Mau nanya dong kalau PPKM artinya apa ya? Coba nggak. Sekarang kan pamanita lagi menanya. PPKM apa? Masih. Bisa aja penitipan perempuan. Awal penitipan perempuan. Lucu nih, lucu. Penitipan perempuan. Terima kasih telah menonton. 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 Mau beli minuman haus nih. Belum sarapan lagi. Kenapa ya? Oh iya. Biasanya sih ini kegiatan PPKM yang diselenggarakan oleh pemerintah PPKM artinya apa ya singkatannya? Nanti ah kita tanyalah. Nih ada ini. Apa? Sate. Ini kita nanya dulu. Jual sate. Apa mas? Pemerintah PPKM apa artinya? Pemerintah PPKM. Oh ya lagi sibuk. Oh ya udah. Terima kasih ya. Maafas ya. Oke. Aduh. Salah sendiri aku nih. Malah nanya orang yang lagi sibuk. Masalah PPKM. Aduh malu nih aku jadinya. Nanti kita cari lagi lah di depan. Nah ini ada masker ya. Ada masker. Ini kita beli ya. Mas belum pakai masker. Ada maskernya. Pemerintah PPKM apa ya? Nggak tahu ya. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Ete. Kalau PPKM artinya apa ya? Kurang paham. Kurang paham ya. Oh terima kasih ya. Tapi tetap ya. Pake masker apa ya? Assalamualaikum. Pagi hari ini. Kondisi Karawang sempit sekali ya. Karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan masyarakat ini agak tidak begitu rame ya. Baik kedagang, karyawan, dan para pelajar ya. Jadi mereka belajar di rumah saja. Nah, ini pemberlakuan PPKM di kota Karawang. Jadi ada pembatasan ya. Kegiatan masyarakat. Mari teman-teman kita tanya-tanya dulu ya. Mengenai PPKM. Ya, mengenai PPKM. Ini di daerah Galumas, Karawang, Barat ya. Nah, kita cari. Kita tanya apa itu singkatan dari PPKM. Ya, nah ini anak muda ini pada pergi nih. Pada takut gitu. Nah, disini kita cari si Amang Beja ya. Amang Beja enggak pakai masker. Pakai pak. Satu, satu aja. Ambil. Ambil satu ya. Buka dulu ya. Buka pak. Nanti maskernya pakai ya. Bisa enggak? Bukanya. Oke. Ambil satu bapak. Biar besar pak. Nah, itu satu aja. Ya. Pakai ya. Oke. Silahkan dipakai bapak. Maskernya. Pakai ya. Terima kasih. Bapak mau nanya. Kalau PPKM artinya apa? Ya, kalau ke situ belum ini ya. Belum tahu ya. Sebenarnya kalau PPKM ini kan yang orang-orang sekarang. Benar ya. Bapak mau orang dulu. Saya di tahun 35. Oh, 35. Bapak orang mana? Wang Kuang Acrik. Oh. Wang Kuang Tuang Jati. Oh, Tuang Jati. Oh, itu Tanyung Purai. Tanyung Purai banyak. Ya, dulu kan enggak ada SD, SR. Iya, benar. Ya, udah. Selamat bekerja, Pak. Ya. Ya. Benar-benar ada rejikinya, Pak. Tetap jaga perasaan kesehatan, Pak. Pakai satu. Ambil. Kayak bapak itu. Ya, ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih, Pak, ya. Dari jam berapa, Pak, di sini? Jam baru datang. Oh, baru datang. Oh, semoga dapat tarikan, Pak, ya. Iya. Nah, berdua saja, ya. Bersahabat, Pak, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, ambil satu, Pak. Pakai masker, Pak. Ambil satu, ya. Coba dibesarin lubangannya. Hai, Pak, mau pakai masker, Pak, ya. Ada, ada, ada di mobil. Enggak, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ini buat bagi-bagi. Ini lagi sidak, ya. Dari Bina Generasi Karawang. Oke, ya. Bantu-bantu pemerintah, ya. Oke, terima kasih, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Kalau PPKM artinya apa, ya? Aku nggak tahu, ya, Pak. Aku nggak tahu juga, Pak. Terima kasih, ya. Mereka tidak memperhatikan PPKM itu artinya apa, ya. Jadi, mereka hanya fokus untuk mencari nafkah. Ini adalah para supir, ya. Para driver J&T. Oke. Bapak, ambil satu, Pak. Bapak, ambil satu, ambil, ya. Aduh. Sama ibunya juga, kasih. Iya. Aduh, itu. Ya, terima kasih, ya. Oke, Pak, ya. Terima kasih. Hati-hati. Bapak, ambil satu, Pak. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini lagi bagi-bagi masker dari Bina Generasi Karawang 1A1 ya terima kasih buat diri ini pemakaiannya sehari sekali yang lama dibuang ya ini saya sudah lima hari untuk berganti Allah Masya Allah boleh nanya enggak? kalau PPKM apa artinya ya? PPKM jawab balik ayo pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oh iya bener oh kendara memotor bisa kendara memotor kendara memotor terima kasih ya 100 untuk Pak Jajang Pak Jajang terima kasih kita mulai di pasar Johar Karawang ya kita tanya-tanya mengenai PPKM apakah para pedagang para pembeli para pengunjung pasar Johar Karawang tahu mengenai PPKM? tentu kita akan menanyakan prihal PPKM ya kepada para pengunjung pasar Johar Karawang oke ayo kita lihat ini Bapak ini sedang mencuci tangan ya mencuci tangan memakai masker dan menjaga jerak oke kita mulai masuk ke wilayah pasar Johar Karawang kita fokus mencari kerompok orang yang tidak memakai masker kita lihat-lihat dulu ya situasi kondisi pasar Johar Karawang oke Bapak ambil satu Pak masker Pak ambil satu ambil gratis Pak ini ada oke yaudah ambil ambil satu Pak buat besok Pak ambil satu ya ambilin Bapak itu kasih ya terima kasih ya bapak mau buat besok ya jadi dipakainya satu hari sekali Pak ya terima kasih satu satu aja mau nanya Pak kalau PPKM apa artinya PPKM ayo kegiatan masyarakat ini program pemerintah ya terima kasih ya oke kita mulai masuk ke ke dalam yaitu Los Pasar Johar Karawang oke kita cari mana yang tidak pakai masker kita kasih ya kemudian kita tanya apa itu PPKM ya buat besok Pak satu ambil ya terima kasih ya oh iya buat besoknya jadi dipakainya sehari sekali ya iya siap Bu Haji Bu Haji oke terima kasih iya itu satu aja satu aja ambilin oke ini dari pencetak Bina Generasi sekali mau nanya kalau PPKM artinya apa ya PPKM PPKM iya gak tau ya gak apa-apa jadi sehari sekali pakenya jangan sampai lima hari jangan PPKM tahun Pak J PPKM oke kita dekati ini ada bapak-bapak Pak ambil Pak satu ambil ya satu ambil oke bapak ini tisu gratis ya pakai Pak ya pakai ya bapak ayo oke Pak dari Bina Generasi Karawang Pak dari Bina Generasi Karawang terima kasih Pak ya semoga sehat selalu PPKM apa Pak artinya gak tau saya gak tau ya oke terima kasih bapak bagaimana Pak bapak tahu artinya sama terima kasih Pak ya sampai jumpa oke bapak bapak terima kasih ya ayo ibu ambil satu buat besok buat besok ambil ini buat besok ya pakainya jadi sehari sehari sekali pakainya jangan dicuci ya jangan dibuang aja ke tempat sampah gitu ambil satu buat besok ya oke mau nanya dong kalau PPKM artinya apa ya sekarang kan pemerintah lagi menanya PPKM terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman ini lokasi pasar beras pasar Johar Karawang ya kita pantau kembali siapa yang tidak memakai masker kita kasih ya karena masker ini adalah salah satu budaya baru yang harus dibiasakan ya mari kita mencari orang yang tidak memakai masker nah apa ambil satu pak buat besok ambil satu gratis pak gratis gratis pak gak bayar buat cucuk ya ya bener ada ambil oh ada persediaan pak ya ini kegiatan sosial pak dari Bina Generasi Karawang pak nanti di facebook di youtube juga bisa dilihat sekarang lagi PPKM ini lagi sidak pak bapak ambil satu pak gratis pak gratis pak gratis gak bayar pakai pak ya ayo bapak ayo ambil bapak ambil oke siapa ambil siapa apa buat besok pak oh belum belum dipakai ya pakai ya pak coba dipakai pak dipakai mau kemana pak ini pak tujuannya oh dekat pak ya tau gak artinya PPKM gak tau ya gak apa ini lagi sidak dari PPKM pak dari Bina Generasi Karawang nanti bisa dibuka di facebook di youtube juga ada Bina Generasi Karawang jadi hati-hati ya di jalan ya apa ambil satu pak ambil satu pak dipakai pak ya satu 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 pak makasih pak makasih pak ya dibalik 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 bapak ada ini satu pak gratis pak ambil oh punya ya dibalik dibalik ini man inilah situasi kegiatan di pasar beras di pasar Johar Karawang transaksi transaksi mengenai jual beli beras ya dari berbagai item ya dapat kita temui disini di pasar Johar Karawang ya untuk membeli beras ya mari kita tingjau kembali ya kegiatan jual beli beras di pasar Johar Karawang begitu macet ini truk-truknya pada parkir ya pada parkir ini untuk antrian bongkar ya ada juga yang antrian loading yaitu muat ya untuk dikirim ke suatu daerah ya tergantung tujuannya ya oke ini begitu macet di pasar Johar pasar beras ya macet ini jadi setiap pagi jadi kalau lancarnya itu setelah jam 12 siang baru bisa lancar kita ikuti ini truk truk yang muat beras dan ada juga yang bongkar beras kita sambil lihat-lihat mana yang tidak pakai masker kita ingatkan walaupun maskernya sudah habis tadi jadi kita intinya saling mengingatkan dalam kebaikan tetaplah menjaga protokol kesehatan dan sekaligus kita tanya ya apa itu PPKM mari kita budayakan budayakan yang baru agar terbiasa apa itu memakai masker cuci tangan jaga jarak oke lagi macet lagi macet ada mobil truk lagi parkir di jalan jadi tidak bisa lewat oke kita tunggu dulu sabar ada yang lewat apa eksperator ini mulai mulai lancar kita lihat-lihat dulu mungkin ada orang yang bisa kita tanya apa itu PPKM ayam Terima kasih telah menonton Terima kasih Oke teman-teman Terima kasih ya Atas kehadirannya Terima kasih telah menonton